Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman saya ada paketan lagi nih Langsung kita buka ya Jadi ini paketan dari e-heli Apa itu isinya sesuai judul Yaitu DGA Googlers versi 2 Jadi ini adalah Google Digital Salah satu Google Digital yang ada di dunia ini Yaitu produknya dari DGA teman-teman Setahu saya sih Mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang tahu produk yang lainnya Kita akan tuliskan di komentar teman-teman Jadi sekarang video unboxing Jadi nanti kalau misalkan ada apa-apa Itu bisa langsung kita klaim ke toko nya Pastikan teman-teman kalau misalkan mau membeli barang mahal Ini kan mahal juga ini ya Itu pastikan disertakan unboxing nya Jadi ini DGA Googlers versi 2 Dia harganya Rp 8,499 Untuk klub kampanye dapat baterai Dan segala macam Jadi dia bisa dual band teman-teman 2,4 sampai 5,8 GHz Oke ini masih segelan Dan sekarang kita buka Ini bisa dikeletek ini Tidak perlu silet ya Set Kita buka Oke kenapa masih kok beli ini Bukannya dulu sudah punya DJ FPV Combo Ya itu saya jual teman-teman Jadi kemarin saya juga beli ini Flywood Cinerace 20 Yang digital Drone odong-odong Otomatis saya harus beli Google nya Google nya ini Uh Google nya ini kayak Kesatria Bajah Hitam teman-teman Kalau teman-teman Apa yang suka film-film zaman dulu Kesatria Bajah Hitam itu matanya kayak seperti ini Apa lagi ya ini ya Tidak ada ya Kosong ini Sudah tidak ada isinya Kita tutup dulu Biar rapi Set Taruh sini ya Oke untuk peralatannya Seperti ini Ini sebenarnya sudah pernah Maka juga saya teman-teman Untuk DJI Google sini Tapi untuk Drone DJI FPV Combo Yang sekarang sudah saya jual Kok dijual mas Iko Iya Saya pengen Upgrade Drone untuk muncak gunung Sinang untuk long range sih teman-teman Bukan hanya untuk muncak gunung Tapi untuk jarak jauh Oke ini sudah tidak ada apa-apanya Kita dapat baterai Baterainya ini 2S Dan Bagus teman-teman Nah jadi kita bisa pencet ini Sesuai DJI ya Kita pencet 1 Pencet 2 Untuk nyalakan dan tahan Terus kemudian kita dapat Kabelnya Ini kabel untuk Baterainya Kita lepas Karena ini kita butuh Berarti kita copot Talinya kita taruh sini Nanti Kita Nah tansepkan disini Terus kemudian kita dapat Antenya Antenanya ada 4 teman-teman Ada kanan-kiri Atas-bawah Cuma nanti rencana Saya mau ganti Antena Saya juga sudah punya Antenanya Yang lama itu Mereknya ORT Terus kemudian nanti Saya akan upgrade Antena Kalau saran dari Mas Andri Ramadhan Kemarin pakai Helical Ya pakai helical Kalau bisa 4-4 nya Tapi mahal Satunya sekitar 800 ribu Tapi kita pakai Yang stock dulu ya Pakai antena stock dulu Nanti kita akan coba Terbangkan pakai Flywood Scenaris Ini kita buka dulu Sama teman-teman Untuk antenanya 4-4 nya itu Aduh Jadi Kalau teman-teman Punya googles Apapun ya Baik itu digital Maupun analog Itu kalau mau Nyalakan google Itu gagal Itu pastikan Semua antena Terpasang dulu Biar nggak rusak Nanti Karena digital Ya nggak digital Tok sih Analog juga Kita juga perlu Yang namanya Micro SD Atau memory Oke Disini untuk pengaturan Fokusnya teman-teman Untuk pengaturan fokus Kalau misalkan teman-teman Minus Atau segala macam Itu bisa diatur Dari sini Untuk jarak fokusnya Disini tombol record Disini tombol back Disini nanti tombol menu Ada 5 dimensi Terus kemudian Disini ada tombol atas bawah Disini ada USB-C teman-teman Jadi USB-C ini nanti Teman-teman bisa Nyambungkan ke HP Atau ke laptop Ya dari sini Atau ke manapun Kalau misalkan Nyambungin ke HP Itu nanti ada Converternya juga teman-teman Misalkan teman-teman Buka di DJI Simulator Segala macam Nanti bisa Disini ada slot micro SD Terus Sini ada Jack earphone Jack untuk Headset Sama Tombol Jack untuk Ini Power teman-teman Disini ya Colokkan Sama disini nanti Tombol untuk binding ya Merah ini Terus disini ada Tali strapnya Nah kita dapet Tali strapnya Cuma khasnya DJI Dia tiga ya Bawaannya tiga Nanti Coba akan saya upgrade Saya akan beli Tapi untuk pertama Kita pakai yang Bawaan-bawaan Pabrik dulu aja Daripada nanti Beli-beli mahal Karena untuk Untuk drone SinoWoop ini sendiri Dia kan sudah LRS ya Jadi dia sudah Long rank Cuma ini tidak Mau saya pakai Untuk long rank Jauh-jauh Karena Kapasitas berarti Baterai paling cuma Tahan sekitar 10 menit lah Untuk bawa kamera ya 9, 8, sampai 10 menit Nah nanti Kalau sudah punya Krakatwa Kayak punya mas Andrea Ramadhan Bisa long rank Nanti akan saya Upgrade antenanya Sementara ini pakai Stock-stocknya dulu ya Pakai antena stock dulu Oke Ini untuk Pelindungnya Saya dulu sebenarnya Sudah beli Apa namanya Beli Anti-goresnya Tapi sudah tak jual sih Oke kita keletek dulu Karena kan barang baru Hehehe Luar biasa ya Oke ini untuk Nge-charge juga teman-teman Jadi ini Salah satu kabel Untuk nge-charge Baterainya juga Tapi karena ini Sudah type C Itu kita bisa nge-charge Pakai kabel Handphone kita Yang sudah punya Dan ini kita dapet Tasnya teman-teman Nah Kalau sudah selesai Nanti bisa dimasukkan Di sini Cuma saran Kalau masukkan Kalau bisa Antenanya dilepas ya Karena memang Tidak muat ini Muat sih Cuma kalau bisa Antenanya dilepas Biar kalau Naruh-naruh itu Tidak patah Antenanya Oke sekarang Kita akan coba Nerebangkan Drone Cinerace ini Flywood Cinerace ini Dengan menggunakan DJI Googles Versi 2 Kita cari tempat Yang agak longgar Nah teman-teman Sekarang saya sudah Di kebun ini Sekarang kita akan Coba DJI Googles V2 DJI Googles V2 ini Menggunakan Remote-nya Jumper T Pro Modulnya ILRS Untuk drone-nya Saya pakai Flywood Cinerace 20 teman-teman Yang digital ya Ini pakai baterainya 750 mAh 4S Jadi nanti Rekamannya full Menggunakan rekaman Dari Google Kita akan coba Lihat Untuk kualitas Gambarnya Seperti apa Kalau ini Anginnya lumayan Gede juga Lumayan Gede banget Anginnya Apa Daun-daunnya Ber Getaran-getaran Kayak gini Nah Nanti kita akan Coba terbang Menuju Kesana ya Kesana itu Sejaranya sekitar 200 sampai 300 meter Mungkin nanti Kita akan coba Terbang menuju Kesana Nah oke teman-teman Kita sudah siap ya Kita nyalakan Remote-nya dulu Welcome to OpenTX Kalau main Every feature Aduh ribet teman-teman Tapi agak apa-apa ya Kita nyalakan Bismillahirrahmanirrahim Oke Sudah nyala Kita cek Oke Sudah connect Agak putus-putus Kerpek-kerpek sedikit Sedikit ini Aduh Kita coba ya Nanti ya Untuk Hasilnya Seperti apa Oke Sudah siap Berbang itu Oke teman-teman Kita pakai mode Acro ya Oke Oke Anginnya lumayan Gede banget teman-teman Kita coba lihat ya Ini untuk Antenanya masih Bawaan dari Flywood Cuma ini tadi Sudah tak Hack ya Ke 1200 Bisa ke 1200 Jadi ini Nanti Tapi ini settingannya Saya ke 500 Kita coba lihat dulu Jaraknya Sampai di sana Saya pokoknya Posisi menghadap Ke Arah kamera ya Untuk drone-nya Sebelah kanan saya Nanti kita akan Coba lihat Untuk kualitas gambar Ini sudah Mulai kerpek-kerpek ya Nah cuma ini ILRS masih bagus Kita coba Busuhan sedikit disini Di kebun Apa namanya Di kebun Singon Oke Oke saya baru pertama kali Nerbangkan drone digital Yang bukan DJI Ini kita Bila ke kiri Kita akan coba Lihat ke sana Untuk sinyalnya Seperti apa Oke Oke Telemetrial loss Jadi Sudah ada Peringatan ya Karena ketutup Tembok Kalau ada rumah Banyak itu Disitu Oke Kita melihat disini Kita coba disini Ini untuk teman-teman Hasil dari Rekamannya Yang teman-teman Lihat itu Itu apa Yang saya lihat juga Teman-teman Sama ya Cuma memang ini Settingannya Tadi 500MW Untuk powernya 19,8 Mbps Mantep Kita coba disini Keren Sekarang kita coba Mengarah ke arah Depan saya ya Untuk gambarnya Seperti apa Bedanya digital Sama analog Nanti teman-teman Misalkan Kalau misalkan Sudah terbiasa Ke analog Nanti digital Wah Kayak nonton bioskop Ini ya Saya di Depan mobil saya Di samping Ini saya disini Coba saya tak Membelakangi saya Saya tak Membelakangi saya Ini ada yang Ngarit juga Ini Oke Anginnya gede Teman-teman Kita coba Kesini Ini kalau Disana digital Tadi sudah Kerepek-kerepek Tadi Disana tadi Kita putus Sekarang ini digital Wah keren Kita coba Pelusuhan Disini ya Jadi LRS Sampai sana Posisi remote Saya di Bawah Ini teman-teman Teman-teman Saya lihat sendiri ya Oke kita pelusuhan Sampai disini Dan masih aman Teman-teman Wuhuu Kita disini Masih aman Kalau Analog ini Sudah nggak mungkin Sudah putus Waling sinyal Kalau analog Karena kita pakai digital Jadi bisa Pelusuhan Ini Wuhuu Wih keren Ini nanti Saya bakal Langsung Sering Pelusuhan Teman-teman Pakai drone Kecil ini Tapi pakai Kameranya Insta 360 Insta 360 Go 2 Ibatnya Di 15,1 Nanti saya Mendera di 14,8 Waduh Karena dia Ada ductednya Jadi aman Teman-teman Kena rumput-rumput Sedikit ya Tapi kalau gede Yang nggak aman Oke Ini Saya tak Pelusuhan disini Ada yang kerja ini Kita lihat dulu Sedikit Kita bisa Ngecek Bangunan Teman-teman Asik Kita bisa Ngecek bangunan Ini Ngecek tukang Ngecek tukang Disini Oke Batraya 15 0 Wih Wih Mantep Nggak nyesel Nggak Nggak rugi Beli Apa Digital Teman-teman Kita ngecek Ngecek tukang Wuhu Ini saya pakai mode air ya Air mode atau agro Wuhu Asli Bisa Blusuhan teman-teman Wuhu Jadi spot baru Untuk Blusuhan ini Pan Wah anginnya Gau Wede banget Kira Teman-teman Mungkin bisa lihat ya Wuhu Anginnya Ke arah Depan saya Oke Saya Mendarat saja Yang 14,8 Kita coba Ganti baterai Satu kali lagi Oke Record selesai ini Wah mantep Saya tak ganti Baterai dulu Wah Oke Kita sudah ke Baterai kedua Switch warning Oke Kita cek dulu Untuk powernya ya Kita Power di 700 Kita coba Power di 700 Oke Mungkin Cetak Mode Acro Oke Army Kita ke Baterai dulu ya Eh ke selatan dulu Oke Wih Ada yang Error ini Kayaknya ada yang Error Oke Karena tadi Ternyata di bawahnya Ada rumput Jadi gak enaknya Apa namanya Gak enaknya Pakai Apa namanya Baling-baling Di bawah itu Ya kayak gitu tadi ya Harus benar-benar Bersih Oke Kita coba Kesana Ini jelas Gak berani Jauh-jauh Saya Agak Ngedek ini Teman-teman Karena Ini drone-nya Ya mahal 5 juta Oke Sinyalnya Sudah mulai Kurang 1 Karena Kehalang Mobil ya Ini ya Kita lihat Dulu Untuk Pekerjaan Bangunan Oke Kita coba Masuk ke sini Asli Bisa berusuan Bener katanya Om Sikit And stand Kalau Analog Udah gak mungkin Karena digital Ini mungkin Saya kemarin Lihat Postingannya Om Bila nakal Dia ganti Bukan ganti Dia Menjelaskan Tentang Jumper T-Pro Itu Gimbalnya Terlalu Sensitif Katanya Ternyata Bener ini Om Saya pakai Ini juga Gitu Lebih enakan Jumper T-Lite Teman-teman Kalau menurut saya Si Saya kan Pengguna Jumper T-Lite Juga Sebelumnya Sebelum ganti Jumper T-Pro Coba kita Belusuan Ngecek Bangunan Lagi Teman-teman Saya disini Asli Kena angin Kebawa angin Namanya Dron kecil Dan Daktiknya Tebel Busanya Juga Tebel Itu Asli Kebawa Angin Kita Coba Belusuan Sini Kita Ngecek Cek Tukang Tapi Bukan rumah Kita Bulu Dron saya Jatuh Disini Tapi Di jalan Karena Apa Saya juga Tidak Tahu Ini Ada Minuman Jajahnya Tukang Bapak Tukang Ini Kalau Pakai Analog Sudah Kerepek Kerepek Karena Kita Pakai Digital Aman Oke Kita Coba Kesana Karena Kameranya Terlalu Nunduk Jadi Kalau Misalkan Dibuat Kenceng Ini Nunduk Banget Ini kan Kaburan Ke kiri Sekarang Kita Melakukan Manuver Manuver Disini Yang Ini Saya Disini Biasanya Itu Sudah Mulai Kerepek Kerepek Karena Kita Bangunan Saya Biasanya Disini Mesti Crash Kalau Misalkan Pakai Beta FPV Karena Liar Banget Beta FPV Yang Beta 93 Versi 3 Kalau Pakai Ini Asli Ini Bisa Diajak Santui Teman Untuk Drone Ini Kabur Angin Benar Kabur Angin Oke Mungkin Nanti Antenanya Ini Mau Upgrade Untuk Antena Google Nanti Mau Saya Update Saya Benar Sudah Punya ORT Tinggal Belikan Yang Helical Cuma Kau Mahal Satunya 800 Ribu Kalau Butuh Dua 1 Juta 600 Larang Tapi Nggak Apa Namanya Investasi Kita Disini Kita Coba Lihat Bapak Satpam Lagi Kita Masuk Dari Sini Asli Keren Asli Nggak Ganggu Suaranya Sangat Senyap Hitungannya Drone FV Suaranya Senyap Mantul Kita Coba Masuk Sini Asli Sinyal LRS Sinyal Ada Sumber Listrik Soalnya Di Power Ini Ada Power Able Able Oke 15 Kita Kembali Saja Baterai Nere Baterai Kau Anjar Baterai Anjar Mendarat Di 14,8 Lebih Aman Jadi Sekitaran Berapa 6 Menitan Oke Oke Ini Terbuk 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 Di Ini Oke Kita Coba Untuk Ano Teman Teman Kita Coba Setting Untuk Layarnya Di Channel 1 Coba Channel 1 Seperti Apa Passing S1 Kali Lagi Batam Ya Oke Masa Si Wih Apa Yang tadi Bagus Yang tadi Oke Tapi Ini LR saya Kenapa Tadi Putus Mungkin Karena Powernya Cuma 250 MW Setting Ke 500 Kemarin Mati Tidak Kuat Terus Ganti Remote Kayaknya Oke Cukuplah Ya Ini Satu Kali Lagi Oke Layarnya Diganti Ke Oke Teman Teman Aduh Luar Biasa Ambil Dulu Ini Jadi Sekalian Jadi Kita Review Atau Unboxing Di Google Dji Google Dji Google Versi 2 Terus Kemudian Sekalian Kita Ncoba Untuk Nerbangkan Drone Digital Di Flywoo Sinerice 20 Jadi Untuk Harganya Tadi Sudah Sebutkan Sekitar 8,5 Juta Terus Kemudian Untuk Hidron Itu Kemarin 4,9 Hampir 5 Juta Terus Kemudian Kalau Misalkan Teman Teman Ingin Beli Remote Yang Satu Set Seperti Ini 1,8 Juta Memang Untuk Main FPB Itu Sangat Mahal Sekali Tapi Mau Gimana Lagi Kalau Misalkan Kita Sudah Hubi Dan Punya Uang Kalau Saran Saya Si Tak Masalah Tapi Kalau Memang Apa Namanya Kita Belum Memiliki Dananya Kita Nabung Dulu Beli Yang Analog Dulu Tidak Apa Oke Terima Kasih Telah Menyaksikan Video Saya Kali Ini Jadi Untuk Seterusnya Nanti Saya Coba Bikin Bikin Votage Menggunakan Drone Kecil Ini Sama Menggunakan Google SDG Nanti Rekamannya Akan Saya Menggunakan Kamera Insta 360 Go Versi 2 Karena Saya Baru Pesan Mounting Terima Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh